Salam sejahtera bagi kita sekalian Bapak Ibu yang diberkati Tuhan senang sekali hari ini Tuhan. Perkenankan kita berjumpa dalam gerakan membaca Alkitab ada di hari yang ke 303. Kita ada dalam bacaan Alkitab kisah para rasul pasal 26 sampai pasalnya yang ke 28. Sebelum membaca firman Tuhan mari kita meminta tuntunan kuasa roh kudus Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Engkau sungguh baik dan peramat baik dalam hidupkan. Hari ini engkau beri bagi kami kesempatan untuk boleh belajar firmanmu. Tuntunlah kami dalam tuntunan kuasa roh kudusmu. Sehingga kami boleh mengerti, kami boleh memahami dan kami boleh paham. Apa maksud kebenaran firmanmu dalam langkah kehidupan kami. Maka roh kudus Tuhan yang akan berbicara bagi kami. Kami sedia mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan mari kita mulai membaca bagian bacaan Alkitab di hari ini. Kata Agripa kepada Paulus. Engkau diberi kesempatan untuk membela diri. Paulus memberi isyarat dengan tangannya. Lalu memberi pembelaannya seperti berikut. Ya Raja Agripa, aku merasa berbahagia. Karena pada hari ini, aku diperkenankan untuk memberi pertanggungan jawab di hadapanmu terhadap segala tuduhan yang diajukan orang-orang Yahudi terhadap diriku. Terutama, karena engkau tahu benar-benar adat istiadat dan persoalan orang Yahudi. Sebab itu, aku minta kepadamu supaya engkau mendengarkan aku dengan sabar. Semua orang Yahudi mengetahui jalan hidupku sejak masa mudaku. Sebab dari semula aku hidup di tengah-tengah bangsa ku di Yerusalem. Sudah lama, mereka mengenal aku. Dan sekiranya mereka mau, mereka dapat memberi kesaksian bahwa aku telah hidup sebagai orang Parisi menurut masab yang paling keras dalam agama kita. Dan sekarang, aku harus menghadap pengadilan oleh sebab aku mengharapkan kegenapan janji yang diberikan Allah kepada nenek moyang kita. Dan yang dinantikan oleh kedua belas suku kita. Sementara mereka siang malam melakukan ibadahnya dengan tekun. Dan karena pengharapan itulah ya Raja Agripa, aku dituduh orang-orang Yahudi. Mengapa kamu menganggap mustahil bahwa Allah membangkitkan orang mati? Bagaimanapun juga, aku sendiri pernah menyangka bahwa aku harus keras bertindak menentang nama Yesus dari Nazareth. Hal itu kulakukan juga di Yerusalem. Aku bukan saja telah memasukkan banyak orang kudus ke dalam penjara setelah aku memperoleh kuasa dari imam-imam kepala. Tetapi aku juga setuju jika mereka dihukumati. Dalam rumah-rumah ibadat, aku sering menyiksa mereka dan memaksanya untuk menyangkal imannya. Dan dalam amarah yang meluap-luap, aku mengejar mereka bahkan santai ke kota-kota asing. Dan dalam keadaan demikian, ketika aku dengan kuasa penuhun dan tugas dari imam-imam kepala sedang dalam perjalanan ke Dansik. Tiba-tiba, ya Raja Agripa, pada tengah hari bolong, aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari. Turun dari langit meliputi aku dan teman-teman si perjalananku. Kami semua rebah ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang kegala rangsang? Tetapi aku menjawab, siapa engkau Tuhan? Kata Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi, sekarang bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku. Dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain. Dan aku akan mengutus engkau kepada mereka. Untuk membuka mata mereka, supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa Ibnis kepada Allah. Supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Sebab itu, ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari sorga itu tidak pernah aku, tidak paaf. Tetapi, mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik, di Yerusalem, dan di seluruh tanah Yudia. Dan juga kepada bangsa-bangsa lain. Bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah. Serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Karena itulah orang-orang Yahudi menangkap aku di baik Allah dan mencoba membunuh aku. Tetapi, oleh pertolongan Allah aku dapat hidup sampai sekarang dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Dan apa yang kuberitakan itu tidak lain daripada yang sebelumnya telah diberitahukan oleh para nabi dan juga oleh Musa. Yaitu, bahwa Mesias harus menderita sengsara. Dan bahwa ia adalah yang pertama yang akan bangkit dari antara orang mati. Dan bahwa ia akan memberitakan terang kepada bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa lainnya. Sementara Paulus mengemukakan semuanya itu untuk mempertanggungjawabkan pekerjaannya. Berkatalah Festus dengan suara keras. Engkau gila, Paulus. Ilmumu yang banyak itu membuat engkau gila. Tetapi Paulus menjawab, aku tidak gila. Festus yang mulia. Aku mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat. Raja juga tahu tentang segala perkara ini. Sebab itu aku berani berbicara terus terang kepadanya. Aku yakin bahwa tidak ada sesuatu pun dari semuanya ini yang belum didengarnya. Karena perkara ini tidak terjadi di tempat yang terpencil. Percayakah engkau Raja Agripa kepada para nabi? Aku tahu bahwa engkau percaya kepada mereka. Jawab Agripa, hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Kata Paulus, aku mau berdoa kepada Allah. Supaya segera atau lama-kelamaan bukan hanya engkau saja. Tetapi semua orang lain yang hadir di sini. Dan yang mendengarkan perkataanku menjadi sama seperti aku. Kecuali belenggu-belenggu ini. Lalu bangkitlah Raja dan Wali Negeri. Serta Bernika dan semua orang yang duduk bersama-sama mereka. Sementara mereka keluar, mereka berkata seorang kepada yang lain. Orang itu tidak melakukan sesuatu yang setimpal dengan hukuman mati atau hukuman penjara. Kata Agripa kepada Festus. Orang itu sebenarnya sudah dapat dibebaskan. Sekiranya ia tidak naik bandingi kepada Paisar. Setelah diputuskan bahwa kami akan berlayar ke Italia. Maka Paulus dan beberapa orang tahanan lain diserahkan kepada seorang perwira yang bernama Iubius dari pasukan Paisar. Kami naik ke sebuah kapal dari Adramitium. Yang akan berangkat ke pelabuhan-pelabuhan di sepanjang pantai Asia. Lalu kami bertolak, Aris Tarkus seorang Makedonia dari Thessalonica menyertai kami. Pada keesokan harinya, hansin Gadi Sidon. Iubius memperlakukan Paulus dengan ramah dan memperbolehkannya mengunjungi sahabat-sahabatnya. Supaya mereka melengkapkan keperluannya. Oleh karena angin sakau, kami berlayar dari situ menusur pantai Situs. Dan setelah mengerungi laut di depan Kiligia dan Pamphilia, Sampailah kami dimira di daerah Ligia. Di situ, perwira kami menemukan sebuah kapal dari Alexandria yang hendak berlayar ke Italia. Ia memindahkan kami ke kapal itu. Selama beberapa hari berlayar, kami hampir-hampir tidak maju. Dan dengan susah payah kami mendekati Kenigdus. Karena angin tetap tidak baik, kami menyusur pantai kereta melewati Tanjung Salmoni. Sesudah kami dengan susah payah melewati Tanjung itu, Sampailah kami di sebuah tempat bernama Pelabuhan Indah dekat Kota Lasea. Sementara itu, sudah banyak waktu yang hilang. Waktu puasa sudah lampau dan sudah berbahaya untuk melanjutkan pelayaran. Sebab itu, Paulus memperingatkan mereka katanya, Saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar. Bukan saja bagi muatan dan kapal, tapi juga bagi nyawa kita. Tetapi, perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nakoda daripada kepada perkataan Paulus. Karena pelabuhan itu tidak baik untuk tinggal di situ selama musim dingin, maka kebanyakan dari mereka lebih setuju untuk berlayar terus dan mencoba mencapai Kota Fenix untuk tinggal di situ selama musim dingin. Kota Fenix adalah sebuah pelabuhan pulau kereta yang terbuka ke arah barat daya dan ke arah barat laut. Pada waktu itu, angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Mereka menyangka bahwa maksud mereka sudah tentu akan tercapai. Mereka membongkar sawu, lalu berlayar dekat sekali menyusur pantai kereta. Tetapi, tidak berapa lama kemudian, turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin laluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang angin. Kemudian kami hanyut sampai ke pantai sebuah pulau kecil bernama Kauda. Dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai sekoci kapal itu. Dan setelah sekoci itu dinaikkan ke atas kapal, mereka memasang alat-alat penolong dengan melimiti kapal itu dengan paling. Dan karena takut terdampar di beting sirtis, mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terapung-apung saja. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Dari pada ini yang ketiga, mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus menerus mengancam kami, akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang, juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya berdiri di sisiku. Dan ia berkata, Jangan takut paulus, engkau harus menghadap kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini, akan selamat karena engkau. Sebab itu, tambahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah, bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepada aku. Namun, kita harus mendamparkan kapal ini di salah satu pulau. Malam yang ke-14 sudah tiba, dan kami masih tetap terombang-ambing di laut Adria. Tetapi kira-kira tengah malam, anak-anak kapal merasa, bahwa mereka telah dekat baratan. Lalu mereka mengulurkan batu duga, dan ternyata air di situ 20 depa dalamnya. Setelah maju sedikit, mereka menduga lagi dan ternyata 15 depa. Dan karena takut bahwa kami akan terkandas di salah satu batu karang, mereka membuang empat saw di buritan, dan kami sangat berharap mudah-mudahan hari leka siang. Akan tetapi, anak-anak kapal berusaha untuk melarikan diri dari kapal. Mereka menurunkan sekoci dan berbuat seolah-olah mereka hendak melabukkan beberapa saw di haluan. Karena itu, Paulus berkata kepada perwira dan prajurit-prajuritnya, jika mereka tidak tinggal di kapal, kamu tidak mungkin selamat. Lalu, prajurit-prajurit itu memotong tali sekoci dan membiarkannya hangat. Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan, katanya, sudah 14 hari lamanya kamu menanti nanti saja, menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Karena itu, aku menasihati kamu, supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka, memecah-mecahkannya lalu mulai makan. Maka kuatlah hati semua orang itu, dan mereka pun makan juga. Jumlah kami semua di kapal itu 276 jiwa. Setelah makan kenyang, mereka membuang muatan gandum ke laut untuk meringankan kapal itu. Dan ketika hari mulai siang, mereka melihat suatu teluk yang rata pantainya. Walaupun mereka tidak mengenal daratan itu, mereka memutuskan untuk sedapat mungkin mendamparkan kapal itu ke situ. Mereka melepaskan tali-tali saw, lalu meninggalkan saw-saw itu di dasar laut. Sementara itu mereka mengulurkan tali-tali kemudi, memasang layar topang, supaya angin meniup kapal itu menuju pantai. Tetapi mereka melanggar busung pasir, dan terkandaslah kapal itu. Haluannya terpanjang dan tidak dapat bergerak, dan buritanya hancur dipukul oleh gelombang yang hebat. Pada waktu itu prajurit-prajurit bermaksud untuk membunuh, tahanan-tahanan, supaya jangan ada seorang pun yang melarikan diri dengan berenang. Tetapi perwira itu ingin menyelamatkan Paulus, karena itu ia menggagalkan maksud mereka, dan memerintahkan supaya orang-orang yang pandai berenang lebih dahulu terjun ke laut dan naik ke darat. Dan supaya orang-orang lain menyusul dengan mempergunakan papan atau pecahan-pecahan kapal, demikianlah mereka semua selamat naik ke darat. Setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah pulau balta. Penduduk pulau itu sangat ramah terhadap kami. Mereka menyalakan api besar dan mengajak kami semua ke situ, karena telah mulai hujan dan hawanya dingin. Ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu, lalu menggigit tangannya. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, orang ini sudah pasti seorang pembunuh, sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan. Tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak atau akan mati rebah seketika itu juga. Tetapi sesudah lama menanti-nanti mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya, maka sebaliknya mereka berpendapat bahwa ia seorang dewa. Tidak jauh dari tempat itu ada tanah milik gubernur pulau itu. Gubernur itu namanya Publius. Ia menyambut kami dan menjamu kami dengan ramahnya selama tiga hari. Ketika itu ayah Publius terbaring karena sakit demam dan disenteri. Paulus masuk ke kamarnya, ia berdoa serta menumpangkan tangan ke atasnya dan menyembuhkan dia. Sesudah perwira itu datang, datanglah juga orang-orang sakit lain dari pulau itu dan mereka pun disembuhkan juga. Mereka sangat menghormati kami dan ketika kami bertolak mereka menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Tiga bulan kemudian kami berangkat dari situ naik sebuah kapal dari Alexandria yang selama musim dingin berlabuh di pulau itu. Kapal itu memakai lambang Yuskuri. Kami tinggal di Sirakusa dan tinggal di situ tiga hari lamanya. Dari situ kami menyusur pantai lalu sampai ke Regium. Sehari kemudian bertiuplak angin selatan dan pada hari kedua sampailah kami di Putioli. Di situ kami berjumpa dengan anggota-anggota jemaat dan atas undangan mereka kami tinggal tujuh hari bersama-sama mereka. Sesudah itu kami berangkat ke rumah. Saudara-saudara yang di sana telah mendengar tentang hal ikhwal kami dan mereka datang menjumpaikannya sampai ke forum Apius dan Tres Taberne ketika Paulus melihat mereka. Ia mengucap syukur kepada Allah lalu kuatlah hatinya. Setelah kami tiba di Roma, Paulus diperbolehkan tinggal dalam rumah sendiri bersama-sama seorang prajurit yang mengawalnya. Tiga hari kemudian Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi dan setelah mereka berkumpul Paulus berkata Saudara-saudara meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi orang-orang Yahudi menentangnya dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu sebab justru karena pengharapan Israel aku diikat dengan belengdengi. Akan tetapi mereka berkata kepadanya, kami tidak menerima surat-surat dari Yudya tentang engkau dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberipakan apa-apa yang jahat mengenai engkau. Tetapi kami ingin mendengar dari engkau. Bagaimana pikiranmu? Sebab tentang masak ini, kami tahu bahwa di mana-mana pun ia mendapat perlawanan. Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah dan berdasarkan hukum Musa dan kita para nabi ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya. Ada yang tetap tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini Tetaplah firman yang disampaikan roh kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat namun tidak menganggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal. Hanya berat mendengar dan matanya melekat tertutup supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan mendengarnya. Dan setelah Paulus berkata demikian pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham antara mereka. Dan Paulus tinggal dua tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu. Ia menerima semua orang yang datang padanya. Dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa Ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Sampai demikian bacaan firman kita di hari ini mari berdoa. Puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu ya Tuhan karena Engkau memperkenankan kami belajar firman di hari ini di hari yang ke-303 dalam gerakan membaca Alkitab di 365 hari. Biarlah setiap perkataan firman mampu menguatkan menegukan iman percaya kami mampu menegukan iman percaya kami menghadapi tantangan persoalan pergumulan hidup. Tolong dan tuntun kami melaksanakan kebenaran firman-Mu di hari-hari hidup kami dalam kami juga mau melaksanakan segala tugas kerja kami. Aktivitas pelayanan kami semuanya dipersembahkan kepada-Mu bahkan hidup keluarga kami pun kami persembahkan dalam tangan Tuhan. Berkati kerja pelayanan di Youtube Genung Bukit Moria Rike di multimedia biarlah Tuhan selalu pakai lebih seran lagi untuk kemuliaan kepujihan namamu. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah bacaan firman Tuhan kita di hari ini di hari yang ke-303 dalam bacaan firman kitab kisah para rasul pasal 26 sampai pasal 28 kiranya Tuhan Yesus yang akan selalu menuntun dan membimbing kita rindu dan gemar akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkat kita sekalian. selamat menikmati. Terima kasih.